Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa alim Muhammad Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadhan dimana pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan waktu-waktu terbaik bagi hambanya untuk beribadah dan bertakarub bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadhan adalah bulan yang paling mulia diantara bulan-bulan lain karena kesempatan ini adalah kesempatan untuk setiap manusia melakukan amal ibadah yang lebih baik lebih banyak dan juga di dalam ibadah itu ada yang bersifat ibadah keseharian yang wajib seperti sholat tetapi ada ibadah yang bukan sehari-hari kita jalankan yaitu ibadah puasa disamping juga ibadah-ibadah lain yang sangat dianjurkan seperti membaca Al-Quran berzikir bersedekah memberi sedekah kepada anak yatim bersilatur rahmi memberi makan kepada mereka yang berpuasa dan lain sebagainya yang kita bisa baca dalam buku-buku amal ibadah dengan demikian bulan Ramadhan adalah bulan yang spesial istimewa memiliki kedudukan khusus dan para ulama bersepakat tentang signifikansi bulan ini dibandingkan dengan seluruh bulan yang lainnya namun demikian kita perlu memperhatikan bahwa dalam semua ibadah yang paling penting untuk kita perhatikan adalah niat niat itu adalah esensi dari ibadah niat adalah permulaan yang mendefinisikan mendeterminasi dan menentukan kualitas ibadah kita semakin tinggi dan semakin baik niat kita semakin tinggi dan baik pula ibadah kita meski niat itu dilakukan seolah-olah sekejap saja baik dalam hati maupun dalam lisan tetapi niat inilah yang menentukan kualitas dan makom serta derajat ibadah kita sedemikian pentingnya niat ini sehingga dalam sebuah hadis disebutkan innamal amal bin niyat sesungguhnya amal-amal itu hanya ditentukan oleh niat kata innamal di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan hasr untuk menunjukkan pembatasan hadis yang sangat terkenal ini ingin mengatakan bahwa ibadah yang kita jalankan seharian seperti puasa maupun beberapa menit seperti sholat itu ditentukan oleh sekejap atau beberapa saat ketika kita niat nah karena begitu pentingnya niat ini kita perlu memaknai apa niat kita niat itu memang adalah perbuatan hati yang terjadi dalam waktu sesaat tetapi karena niat itulah ibadah yang kita jalankan ditentukan oleh niat tersebut kalau kita mau menyelidiki lebih jauh tentang niat ini maka kita tahu bahwa niat itu pertama-tama dilakukan oleh hati manusia jadi niat termasuk atau tergolong dalam perbuatan hati dengan demikian saat orang berniat atau melakukan niat menetapkan niat dan lain sebagainya dia menggerakkan dan mengaktifkan hatinya dan hati ini bukan meskipun itu bukan topik kita pada saat ini dan hati inilah menurut para ulama ahli ma'rifat ahli tasawuf ahli akhlak yang menentukan keseluruhan perbuatan manusia bahkan menentukan manusia itu sendiri hati adalah atau kalbu adalah substansi manusia karena kalbu inilah yang menggerakkan eksistensi manusia menumbuhkan manusia menjadi insan yang baik yang sempurna maupun menjatuhkan manusia secara keseluruhan eksistensi manusia menjadi eksistensi yang buruk dan eksistensi yang penuh cacat penuh kekurangan oleh karena itu niat ini begitu penting untuk kita perhatikan di awal perbuatan kita karena pada saat kita berniat hati kita yang berbicara kalbu kita yang berbicara dan kalbu kita adalah substansi kita substansi eksistensi kita karena itu di dalam Al-Quran kalb itu disebutkan dalam bentuk kata benda sementara akal tidak disebutkan dalam bentuk kata benda melainkan disebutkan dalam bentuk kata kerja kalb itu adalah fungsi berpikir fungsi merenung fungsi merasa jadi fungsi kognitif fungsi emosional fungsi empati yang ada di dalam diri manusia yang membedakan manusia dengan seluruh makhluk yang lainnya fungsi berpikir itu sebagaimana yang kita ketahui dalam mantik adalah fungsi merasa membedakan manusia dengan berbagai makhluk yang tidak bisa merasa lainnya termasuk hewan-hewan karena perasaan di sini perasaan manusia berbeda dengan perasaan hewan meskipun pastinya hewan memiliki perasaan mungkin juga hewan memiliki perasaan kasih sayang perasaan cinta perasaan ingin perasaan suka atau tidak suka tetapi perasaan manusia dipengaruhi oleh hal-hal dan faktor-faktor yang tidak ada pada hewan-hewan lain nah karena karena begitu pentingnya kalbu maka penting pula pekerjaan dan perbuatan kalbu yaitu niat yang dihasilkan niat ini seperti payung koridor yang akan mengiringi keseluruhan amal kita apabila kita di awal niat itu gagal merumuskan niat kita baik dari dalam hati kita kita gagal merumuskannya dan tidak tepat merumuskannya atau tidak pada tempatnya atau rendah maka amal kita pun akan menjadi seperti itu karena di dalam logika kita mendapatkan suatu kaidah atau belajar suatu kaidah bahwa yang pertama itu yang akan memberikan hasil premis-premis yang awal itulah yang akan menentukan hasil atau konklusi akhirnya dan kalau premis-premisnya atau kalau pendahuluannya ini sudah buruk pasti seperti layaknya semua kausalitas lainnya hasilnya pun akan buruk jadi dari awal kalau niat kita sudah tidak sempurna maka pasti hasil yang kita lakukan atau ibadah kita tidak akan sempurna bahkan kalau pun niat kita sempurna belum tentu amalan kita yang berjalan lama itu akan sempurna tetapi tetap niat memiliki kedudukan yang khusus dan kedudukan yang paling penting dan yang mendefinisikan mendeterminasi dan menentukan amal kita adalah niat kita oleh sebab itu manusia harus sangat hati-hati dalam berniat dalam menetapkan niatnya menyatakan niatnya baik di dalam hatinya maupun di dalam lisannya ini bukan persoalan fikhi atau fikih semata-mata tapi yang lebih penting daripada itu ini adalah persoalan manusia dengan hatinya sendiri jangan sampai di dalam hati kita punya niat yang baik tetapi dalam perbuatan ternyata melenceng dari niatnya karena apa karena kurangnya penjagaan karena kita merasa bahwa niat itu selesai dengan kita ucapkan padahal tidak demikian hal sebagai suatu pendahuluan sebagai sebuah kausa sebagai sebuah penyebab sebagai sebuah motivasi niat haruslah mengiringi detik demi detik amal perbuatan kita sepanjang hari dalam kasus puasa maupun sepanjang kita melakukan gerak-gerak sholat dalam kasus sholat maupun dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan uniknya manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain semua perbuatannya pasti didahului oleh niat inilah perbedaan manusia dengan seluruh makhluk yang lain dan niat ini bisa berlapis-lapis ada yang niat di permukaan di dalam lisan ada niat yang sedikit di bawahnya lapis di bawahnya ada lagi lapis di bawahnya ada lagi lapis di bawahnya sedemikian rupa sehingga niat itu berlapis-lapis di dalam diri manusia dan kita harus berniat yang benar dan sempurna dari lapis terdalam itu tadi apabila kita memiliki niat yang mulia agung sempurna dari lapis terdalam maka kita akan bisa menaikkan itu ke lapis yang di luarnya lapis yang lebih di luarnya sampai kemudian kita irini amal kita dengan niat yang baik dan kita tahu bahwa niat yang ditentukan yang paling sempurna yang sebagaimana ditentukan dalam syariat dalam semua ibadah adalah takaruban ilallah korbatan ilallah yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah maka pada saat kita berniat kita betul-betul harus berkomunikasi dengan hati kita harus menyatakan kepada hati kita wahai hati engkau sedang menghadap kepada Rabbul Alamin pencipta segala sesuatu penguasa penentu yang akan menentukan nasib kita dari mulai sekarang hingga masa-masa agak abadiyah demikianlah saudara-saudara sekalian kita harus mencoba untuk terus berkomunikasi dan menimbulkan niat yang baik dari lapis-lapis terdalam hati kita kalbu kita sehingga kita bisa menggiring amal kita membimbing dan membina semua amal kita semua pekerjaan kita untuk menjadi pekerjaan perbuatan amal ibadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah demikianlah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan taufik untuk dapat memiliki niat yang sempurna di dalam semua amal ibadah kita dan perbuatan kita walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati